Intro Dengan kondisi sebuah kota kecil di negara bagian Texas bernama Promise Sedang mengalami kemarau panjang Kondisi perekonomian di kota itu hancur Dan setiap orang di kota itu memiliki permasalahannya sendiri-sendiri Di tengah keputusasaan dan keadaan yang menyedihkan di kota Promise Tuhan mengutus seorang anak laki-laki untuk menyampaikan pesan dan menyatakan mukjizatnya Untuk membawa kebangunan rohani di sebuah kota yang sudah kehilangan pengharapan Dan kehancuran moral maupun spiritual Dimulai setelah kematian seorang bayi laki-laki 10 tahun silam Mari kita simak alur ceritanya dengan seksama Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki tua dan anak kecil Lalu kemudian sebuah mobil melintas dan hampir menabrak anak tersebut Sebut saja Joe dan Ellen yang berada di dalam mobil itu Sepasang suami istri yang telah kehilangan anaknya saat dilahirkan Anak laki-laki itu menamakan dirinya Gabe Dan benda satu-satunya yang dibawa adalah sebuah tikar yang ia gunakan untuk berdoa Lalu kemudian Joe dan Ellen membawa Gabe ke rumah salah satu dokter di kota Promas Untuk memastikan Gabe dalam keadaan baik-baik saja Dan tak selang berapa lama Serip Rudy pun datang atas panggilan Ellen Untuk menanyakan identitas dan dari mana Gabe berasal Belum selesai serip Rudy mengajukan pertanyaan Tiba-tiba handphonenya berdiri Ada seseorang yang membutuhkan bantuannya Ia pun pamit dan bergegas pergi Kemudian Ellen dan Joe meminta untuk sementara waktu Gabe tinggal bersama mereka Hari pun berganti malam Dimana orang-orang berdatangan ke sebuah tempat Untuk menghadiri suatu acara Dan tak lupa Ellen, Joe, dan Gabe pun ikut hadir malam itu Di tengah berlangsungnya acara Satu keajaiban terjadi Saat Gabe menumpahkan air ke lantai Seketika itu hujan pun turun Dengan penuh sukacita Orang-orang berhamburan keluar Karena untuk pertama kalinya Mereka merasakan air hujan Yang telah lama dinantikan dari kemarau panjang Yang melanda di kota Promes Masih dibuat heran dengan turun hujan Yang secara tiba-tiba Lalu mereka dikejutkan dengan kejadian Dimana seorang pemain musik Bernama Cameron Yang mencoba bunuh diri dengan cara meminum obat Hingga akhirnya overdosis Dan dinyatakan meninggal Namun apa yang terjadi Saat Gabe memegang tangan Cameron Seolah mengajaknya untuk kembali Sungguh keajaiban di luar nalar Tak selang berapa lama Cameron pun hidup kembali dari kematiannya Di sisi lain Seri Broody yang masih mencari tahu identitas Siapa Gabe sebenarnya Dan dari mana ia berasal Masih menghadirkan tanda tanya besar di benaknya Sedangkan Ellen yang sesungguhnya mengharapkan seorang anak Sangat senang dengan kehadiran Gabe Di tengah keluarganya Dan untuk pertama kalinya Ellen merasakan kedamaian Seolah ia berbicara langsung dengan Tuhan Saat berdoa menggunakan tikar milik Gabe Lalu Ellen berserta kelompok penjahit wanita Berniat untuk membuat tikar doa dalam jumlah banyak Yang nantinya akan dibagikan ke setiap orang di kota Proms Siang itu Gabe mengunjungi rumah dokter Yang ternyata di dalam ada seorang gadis kecil bernama Lucy Yang sedang memeriksakan matanya Lucy mengalami kebutaan dari lahir Lalu saat dokter meneteskan obat ke mata Lucy Mujijat pun terjadi Saat Gabe menutup kedua mata Lucy dengan tangannya Dan saat Lucy membuka mata Seketika itu ia pun dapat melihat Di sisi lain Sherry Brody yang sedang melakukan pengejaran Terhadap Chad Seorang pemambuk berat Yang berakhir Chad tertabrak mobil Hingga terpental dan amruk sekarat Mujijat pun terjadi Lagi dan lagi Dari banyaknya keajaiban yang terjadi di kota Proms Kabar duka datang dari dokter Ia meninggal Karena penyakit yang telah lama ia derita Ia adalah sosok dokter yang baik Tak jarang ia memberikan pengobatan secara gratis terhadap pasiennya Atas kebajikan yang dilakukan dokter semasa hidupnya Tuhan memberikan keistimewaan Dengan menurunkan hujan sukacita Seolah semesta pun ikut menangis akan kepergiannya Dan cahaya surga seakan menyambutnya Namun kendati demikian Tidak dengan seri Brody Ia tetap saja bersik keras Dengan semua keajaiban yang terjadi Menganggap semua itu kejanggalan yang tak bisa diterima olehnya Bahkan kematian dokter pun ia sangkut bautkan dengan keberadaan Gap Perkumpulan hati yang tengah seri Brody rasakan Dikarenakan kepergian istrinya Memaksa ia menolak akan keberasaan Tuhan Kemudian orang-orang pun berkumpul di gereja Untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir Terhanyut dalam duka cita yang mendalam mengiringi kepergian dokter Namun tetap saja seri Brody bersikuku tak percaya Dengan penuh emosi Seri Brody menegaskan dan bertanya siapa Gap sebenarnya Lalu Gap pun menunjukkan jati diri yang sesungguhnya Seketika itu seri Brody tertunduk haru Lemah tak berdaya Dan semua orang yang hadir terpana menyaksikan Pemandangan yang luar biasa indahnya Dimana seorang malaikat utusan Tuhan Jelas nyata terlihat tepat di hadapan mereka Rasa penasaran dan prasangka yang selama ini seri Brody tunjukkan terhadap Gap Kini terjawab sudah Setelah peristiwa itu Kehidupan di kota Promise pun kembali seperti sedia kalah Dimana hasil panen yang melimpah Perekonomian mulai membaik Raut wajah bahagia terlihat di setiap sudut kota Promise Tak terkecuali Seri Brody Yang tersenyum bahagia melihat pemandangan indah kota Promise Begitupun Alan dan Joe Yang akhirnya memiliki seorang anak Kebahagiaan mereka pun terasa lebih sempurna Dan film pun selesai Film yang dirilis tahun 2012 ini cukup simple Tapi tetap menarik untuk ditonton bersama keluarga Dengan durasi film 9-3 menit cukup menginspirasi Dan banyak memberikan nilai edukatif Bagi penontonnya Terutama bagi saya pribadi Tak lepas dari agama apapun yang kalian yakini Saya harap kalian bisa ambil sisi positifnya dari spoiler yang saya sungguhkan ini Dan untuk mendapatkan kesan dan pesan yang lebih dalam lagi dari film ini Saya sarankan untuk kalian menonton film seutuhnya Thanks for watching God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!